Intro Patan Adirangga berhenti berjalan Ketika dilihatnya satu persatu butiran salju turun dari langit Ia mendonga untuk menyaksikan salju itu turun dalam kuantitas yang semakin besar Kalau ia tak segera sampai di apartemen, ia akan kedinginan Sebaiknya ia langsung pulang sekarang Ini adalah tahun kelima Patan berada di negara dengan julukan negeri kincir angin itu Dua tahun pertama, mama tinggal bersamanya Tiga tahun berikutnya, Patan tinggal sendiri Mamanya kembali ke Indonesia, mendampingi papa yang harus menangani pekerjaannya Mulanya mama enggan meninggalkannya hidup seorang diri di negara asing itu Tetapi Patan berhasil membujuk, berkata bahwa dia akan baik-baik saja Ia bisa menangani penyakitnya sendiri dan berjanji akan berhati-hati Sejauh ini, ia sudah berhasil untuk terbiasa seperti orang normal pada umumnya Kata mama, Patan mengalami kecelakaan yang cukup parah sehingga menyebabkan dia amnesia Entahlah, ia memang tidak mengingat semuanya Bahkan saat kesadarannya pulih di rumah sakit waktu itu Ia tak dapat mengenali mama dan papa Kepalanya terasa sakit setiap dia berusaha keras untuk mengingat Sehingga dokter menyarankannya untuk relax dan tidak terlalu banyak berpikir Selain kehilangan ingatan, Patan juga mengalami luka serius di area tubuhnya yang cukup vital Ia mendapat pengobatan yang rutin di Belanda Awalnya Patan merasa aneh dengan kondisi tubuhnya yang tidak bisa merasakan sakit Lalu mengerti ketika mama memberinya penjelasan Patan kemudian melanjutkan studi di negara itu Sekarang ia sudah lulus dan bekerja di salah satu perusahaan Bonafit Dengan posisi sebagai karyawan biasa Sebenarnya ia akan mendapat jabatan lebih tinggi apabila kembali ke Indonesia Tapi ada sesuatu yang mencegah kepulangannya Sesuatu yang membuatnya ragu-ragu untuk kembali ke kampung halaman Sesuatu yang tak ia tahu apa Tiba di apartemen, Patan lekas membersihkan diri Ia merasa sangat lapar Ini sudah pukul 6 sore Dan tadi ia melewatkan makan siang hanya dengan minum secangkir kopi bersama rekan kerjanya, Kaisar Setelah mandi, Patan bergerak menuju dapur Ia membuka kulkas dan mengeluarkan kornet untuk dimasaknya Ia mengambil bawang merah, bawang putih, cabai merah besar dan bahan lainnya untuk memasak Patan sudah terbiasa memasak sendiri Semenjak ia tinggal sendiri di sana Belajar dengan modal Youtube Cukup membuatnya bisa mengolah makanan Begitu kornetnya matang Ia memindahkannya ke piring dan mengambil sedikit nasi Lantas duduk di meja makan Rasanya sepi tinggal seorang diri seperti ini Tetapi sekali lagi, Patan sudah terbiasa Rasanya ini lebih baik daripada kau memiliki teman dekat Tetapi tak pernah menganggap dirimu ada Patan mengernyit atas pikirannya sendiri Entah ia pernah memiliki teman dekat atau tidak Itu bukan sesuatu yang penting untuk dipikirkan Ponselnya berdering Patan menghentikan kegiatan makannya untuk menjawab telpon yang ternyata dari mama Patan, kamu sudah pulang kerja? Sudah makan? Gimana keadaan kamu sekarang? Tanya mama beruntun Patan terkekeh samar Kebiasaan mama yang tidak pernah absen saat menelponnya Padahal baru dua hari yang lalu mama menelpon Sekarang sudah menelpon lagi Dan menanyakan pertanyaan yang sama pula Aku sedang makan, ma Dan aku baik-baik saja Syukurlah kalau begitu Kamu gak makan makanan instan, kan? Aku masak kornet Baru saja selesai Oh iya, pasti enak Patan tersenyum tipis Mama, satu-satunya perempuan yang sangat Patan cintai Rasanya ia rindu sekali dengan mama Rindu dengan rumah Dan rindu pulang Di sini hujan salju, mah Hujan salju Berarti sudah satu tahun mama tidak ketemu kamu Waktu itu kan juga musim salju terakhir mama kesana Mama memberi jeda pada kalimatnya Kamu sendiri Eh, kapan mau pulang kemari, Patan? Pertanyaan itu membuat Patan terdiam beberapa saat Ya, kapan dia akan pulang ke Indonesia? Kenapa hatinya masih saja ragu hanya untuk pulang? Memikirkan itu membuat Patan mendadak lelah Ia merasa seperti Kecewa? Kamu tidak perlu memikirkannya Yang penting kamu sehat dan baik-baik aja di sana Sambung nanda Merasa jeda hening di antara mereka terlalu lama Khawatir pertanyaannya mengusik perasaan sang putra Aku akan pulang, mah Nanti kuatur waktunya ya Ya, kasihan juga mamanya Namanya juga orang tua Beliau pasti sangat merindukan Patan Sayang papa tak mengizinkan mama tinggal bersamanya di sini Kalau dapat izin Pasti mama akan tinggal bersama dengannya Meninggalkan papa sendirian di Indonesia Mungkin ini saat yang tepat untuk pulang Sudah 5 tahun Patan ingin tahu ada apa di Indonesia Perihal apa yang selalu mengusik batinnya 5 tahun sudah sejak usianya 22 tahun Sekarang ia sudah 27 Dan masih sendiri Adriana tidak ambil pusing Mama, papa, dan kedua kakaknya juga sama Untunglah ia hidup di keluarga yang mempunyai pemikiran luas Tidak menjadikan pernikahan sebagai momok Bagi perempuan yang sudah memasuki kepala tiga Namun belum nikah Belum ada keinginan bagi Adriana untuk menikah Walaupun beberapa temannya sudah punya dua anak Syam, temannya di kantor Bahkan sudah punya tiga orang anak Jodoh adalah takdir yang telah Tuhan gariskan Walau telah mencari Sampai ke ujung dunia sekalipun Bila Tuhan tak berkehendak Tidak akan ada gunanya Hanya lelah yang diperoleh Adriana tak mau menafik lagi Jauh di dalam hatinya Ia masih mengharapkan Fatan Tidak peduli tentang apa yang semua orang pikirkan Tak peduli apakah Fatan belum Atau telah mengingatnya Atau justru sudah berkeluarga di Belanda Adriana hanya butuh waktu sebentar lagi Ia belum bosan menyimpan nama pria itu di hatinya Ante Jika kalian ingin tahu Itu adalah suara Anggita Putri Arkan yang paling kecil Usianya baru dua setengah tahun Dan ia sangat tergila-gila kepada Adriana Sekarang Gadis kecil itu sedang berlari ke arahnya Adriana pun berjongkok Menerima pelukan gadis kecil itu di kedua lengannya Tanun Jerit gadis kecil itu Bahagia karena bisa bertemu Adriana lagi Setelah seminggu lebih tak berjumpa Tante juga kangen Gita Adriana mencium keras-keras pipi gadis kecil itu Ia berdiri Mengedarkan pandangan Dan melihat Liliana yang terlihat panik Gita nangkalin mama ya Tanyanya curiga Bukannya menjawab Anggita justru menyuruhkan wajahnya ke leher Adriana Mama malah-malah Suara cadelnya membuat Adriana tertawa lagi Anggita memang cukup pintar dan cerewet Untuk ukuran anak seusianya Ibunya Liliana Pasti kelelahan mengurus gadis kecil yang super aktif itu Tak lama kemudian Lili tiba di hadapan mereka Istri Arkan itu langsung menghela nafas lega Ya ampun mbak Untung ketemu Desah Lili yang pelipisnya sudah berkeringat Tadi masa Gita ngebongkar kotak susu di depan Habis itu dia malah lari Hubungan mereka memang membaik Liliana tak lagi sinis padanya Usia dan kehidupan perkawinan menambah porsi kedewasaan Lili Nggak Kita cari tuh Cing Bantah gadis kecil itu kuat-kuat Cing Mana Cing Panggil Anggita sambil mengedarkan mata bulatnya kesana kemari Anggita memang sangat bandel Entah dari siapa gen itu menurun Tadi sebelum masuk ke supermarket Gita memang melihat kucing Dikiranya kucing itu ikut masuk Anggita memang sering sekali membuat Lili geleng-geleng kepala Kucingnya nggak ada di supermarket Anggita Ada Anggita mengangguk kuat Memandang Adriana untuk meminta pembelaan Ada Anto Adriana meringis Nggak ada sayang Ada Jerit Anggita lagi Sekarang gadis kecil itu cemberut total Kita lihat Ada Anto Hmm Adriana mengangguk-angguk Eh Tante tadi lihat es krim deh Mau? Cara itu memang ampuh Harga diri Anggita hanya setara dengan semangkuk besar es krim Karena ketika mereka duduk di dalam cafe yang menyediakan menu es krim Anggita sudah lupa akan kucing dan cemberutnya Mas Arkan nanti marah deh mbak Geluh Liliana kemudian Anggita belum boleh makan es krim sama papanya Eh, kenapa? Radang tenggorokannya baru sembuh Adriana yang baru tahu hanya bisa meringis Maaf Lilih, aku nggak tahu Nggak apa-apa sih Daripada bikin ribut di supermarket Semangkuk ku pikir nggak masalah Setelahnya Mereka sibuk bercerita Namun tetap mengawasi Anggita yang mulai memakan es krimnya dengan asyid Mbak masih nunggu Adriana yang paham maksud Lilih hanya menggerakkan bahunya ringan Belum bosan Mama Ita mau tulun? Ucap Anggita Mau tulun mama, tulun Ulangnya heboh sambil menoleh ke arah luar Mau kemana sayang? Tanya Lilih sabar Nanti Gita diculik kalau pergi dari sini Anggita duduk diam tanpa berpikir Lalu ia bertanya Culik apa mah? Dibawa pergi sama orang gila Mau Kali ini Adriana yang menjawab Anggita lekas menggeleng dengan ngeri Otomatis gadis kecil itu diam dan duduk dengan anteng Ita nggak bandul ante? Iya, iya Adriana pun terkekeh Lucu berinteraksi dengan putri kecil Arkan Total banget ya Ucap Lili kemudian Kembali pada topik mereka yang semula Adriana tersenyum tipis Aku hanya senang mengingatnya Nanti Kalau sudah bosan mungkin bisa mikir gimana-gimananya Mama tulunin Seru Anggita lagi sambil menggunceng lengan Lili Sudah lupa dengan ketakutannya pada penculik Pada akhirnya Lili pun menurunkannya Ia melihat Anggita berlari menuju bunga hias di pinggir dinding cafe tersebut Dan bermain sendirian di sana Biarlah putrinya itu asyik dengan dunianya Padahal Fatan nggak ngasih mbak kabar Adriana menghela nafas Aku bodoh ya Aku juga pernah bodoh karena cinta Mereka terkekeh bersamaan Terperanjat pun bersamaan karena mendengar lengking tangis Anggita Rupanya garis kecil itu menabrak salah satu pelayan dan terpelanting jatuh Lili buru-buru menghampiri dan menenangkan putrinya sambil meminta maaf Anggita memang tak bisa lepas dari pengawasan barang semenit Terima kasih telah menonton!